Kita ada bengkel mas Ai, bongkar-bongkar lagi Motor siapa ini? Iya, motor siapa ini? Masih dirahasiakan Ini namanya siapa yang enak ya? Sekarang kita mau ngecek Membongkar mesin, kita mau lihat Motor ini, apakah Ada yang bekas korekan Atau dempulan, atau apapun itu Atau eleman kipsnya, kita lihat Jadi ini adalah Penggantinya Nanji Nanji gue ditukar sama ini sekarang Dan gue bawa ke Bengkelnya mas Ai Buat ngecek semua mesinnya Yang katanya Full ori, dan ya Tai kucing apalah itu Kita membuka sekarang Bongkar mesin, kita lihat aja nanti Kendalanya apa aja Tips sudah dibuka Batang kitnya Batang kitnya Rada Kayak bengkok gitu Tapi kita belum tahu Harus dicek dulu Nanti Kalau bloknya kecabut Tuh Tuh Tidak balik deh ya? Iya Tidak balik Harusnya dihenteng seperti ini Tapi untuk posisi depan Tutup D Teras tuh Pertama udah ini udah dikebuka Siap Jadi sekarang Macet kan Mas Kita lihat Ayo kita bongkar ya Ayo buka mas Tapi udah mutih banget tuh Bagus Kami mau Iya tuh Udah Coba searnya naikin deh Tanda Tanda apa? B Apa-apa Gak kelihatan Gak ada Gak ada Garg di buka Baru kelihatan Eksosnya Ada Eksosnya gak kelihatan Gak kelihatan Kura ketok Korek Saunya? Ini udah reportingnya Yang mana itu? Ini Lubang Eksos Ini motor bloknya gak standar Tapi udah korek Gak OB tapi udah korekkan Sini nya ya? Iya Ini potong Iya Oh iya ini potongan Gak bilangnya standar jadi Katanya Gak boringan sih mas Ngomongnya gak boringan doang Iya Kalau gini jadinya udah korekan ya? Iya Korekan Kalau dibilangnya gak boringan emang bener Tapi korekan Penggantinya Nanji sih yang jelas Jadi Penggantinya Nanji Dapet Barang Amsiong Buat barang Amsiong Dan si pedagang itu juga dapet PR Tengki Jadi si pedagang itu juga dapet PR Tengki sama Sama primernya udah kena Motor gua jadi Ya sama-sama lah Sama-sama ngoriin lagi buat Bagusi tapi lebih gede gua sebenernya Empat cuy Pala empat buat ngerapain si Penggantian Nanji Dan Yang rusak adalah ini Nah ini yang rusak Ini Ini yang orinya Yang rusaknya ini Blok Blok cuy Mau nangis Yang rusaknya blok cuy Bisa kalian lihat ya Nah Ini bisa kalian lihat bedanya Ini blok mesin gua Ini yang orinya Bisa kalian lihat ya Perbedaannya dimana Yang ini udah dipapas Anjrit Tuh Udah pendek Ini masih tinggi dua-duanya Minusnya Minusnya Jadi gua harus jajan blok Ya Enggak 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 murah juga sih Benernya Pala empat jajan blok Sebaliknya RR Nangis gua rasanya Apes lah Jadi Buat kalian Jangan buru-buru Itu aja sih Sekarang kita mau nengokin Motor kita Motor penggantian Nanji Yang kemarin lagi dibenderin Di bengkel Masai Sekarang kita lagi jalan Mau ke rumahnya Masai Kalian lihat apakah Motor udah beres atau belum Yuk Ikutkan terus videonya Ya banyak RR disini Banyak RR Bener Kinclong bener nih Yang hitam nih Weh Gile Ini si Masai lagi Forekin mesin biasa Portingan itu Mas Portingan itu Mas Apa gimana Mas Portingan Iya itu motor yang hijau Wedeh Gak ada lagi nih motor nih RR hitam RR hitam Kinclong nih Mantap nih Motor track nih kayaknya nih Mas Kinclong banget nih hitamnya Stikernya air berasan bro Bukan stripping bro Aduh Kan men Gak motor kita Aduh Aduh Ini dia Motor penggantian Nanji yang kemarin Aduh Ada di ini Masai Gurih dong ya Harus ganti tuh solusinya Kalau iya Hasilnya harus ganti Karena Berpengaruh ke pembakaran sih Ganti semuanya Apa Jatuhnya belah mesin Belah mesin ya Iya jatuhnya belah mesin Nah kalau misalnya jatuhnya mau belah mesin itu Nah lu mau upgrade Upgrade deh sekalian Itu Lu mau beli JetX Entah lu mau Ganti Cuman tang serai doang Maka Lu mau paket pangetnya Bisa terulang Nah Tapi kalau misalnya mau Perbedaannya Mau tahu perbedaannya Gak lu Maka jetX Nah itu sebetulnya Berarti solusinya kalau saat Itu ketahuan tadi bocor Solusinya belah mesin Ya Kalau mau Tapi kalau gak mau pun gak apa-apa Tapi memang segala sesuatu kalau misalkan saya terusin pakai terus-menerus begitu efek-efeknya apa ya paling nanti satu busi cepet cepet habis ya berganti susah hidup stansioner langsamnya pun enggak karuan kita kadang-kadang sebede kita kecil kita kadang lama lagi Oh jadi selangsam yang kadang nggak nentu kadang-kadang ada kebocoran di uang operasi tapi itu kan nanti dilihat dari paketnya kalau ampun memang itu rembes bocor semua dari blok belah mesin belah mesin mending upgrade sekalian ya kalau mau upgrade tapi kalau ngamu upgrade pake yang RR juga bisa kalau estimasi udah mas kalau misalkan kalau untuk kerasnya sendiri aja yang sama stans seher ya kita bicara pennya pen 15 atau pen 16 karena untuk bicara pen 15 dengan seher 18-55 yang baru ini itu jatuhnya kera biayanya dua kali dua kali pertama lu beli keras pen 16 dulu dan gua lu harus ganti lagi stans iya sih itu dua kali kecuali kecuali lu pengen pake jet-egg nah pake pen jet-egg pun itu juga sama lu lu harus duduk dulu sehernya bedanya biayanya lebih sedikit yang pake pen 15 yang tadi yang dua kali itu setang sehernya itu harganya lebih murah ketika beli sehernya seher jet-egg ya di 4,5 ini cuma 200 berapa setang seher RR iya kalau misalkan itu pake seher RR sehernya pake jet-egg bisa sehernya bisa pake jet-egg bisa pake pen 16 iya seher ini bisa dipake lagi iya lalu tinggal milih deh tuh iya sih mau asal-asal lebih enak lu mau pake jet-egg tapi kagak mau beli seher jet-egg nih misalkan kadang biayanya lebih mahal lalu beli setang sehernya pen 15 tapi seher ini bisa dipakai berarti beli setang sehernya doang sama pennya dia seher atau pake yang RR pennya bisa pake ini pennya bisa pake ini pennya bisa pake ini selama dia nggak usah tapi kalau jangka waktu setahun sih selama pemakaian normal nggak ada kendala bisa dipakai kan intinya kalau misalkan itu nge-plug terus terus nge-rembes belah mesin nah belah mesin tadi itu intinya ya kalau pun nggak belah mesin juga tetap rembes-rembesan juga kan iya tetap nge-rembes karena kita kan juga kadang-kadang inget kadang-kadang juga kan pake aja motornya enak aja pake terus ya atau ntar ngeliat wah makin nge-plug makin nge-plug makin nge-plug makin bocor makin gede nah maksudnya gua ya lu nikmatin aja tuh iya sepertinya sampe bener-bener kalau udah rembes banget baru kali ya karena kan biayanya lumayan ya kucing kalau untuk belah mesinnya sendiri untuk pake lahar keras RR sama ZE kan beda kalau untuk belah keras ZEK-nya sendiri satunya tuh hampir 200 ribu satunya butuhnya itu yang C3 original japan asli ya buat ZEK-nya sendiri kalau pake punya RR lebih murah cuma 200 ribu kalau kena belah mesin longkosnya? longkosnya 250 ribu 100 ribu bulah mesin sama pasang ably itu apa tadi? kalau ongkos pasang stangnya itu sendiri di tukang bubur oh tukang bubur dari konci sih oke tuh hashtag dijamin ori eh pas bongkar blok taunya bobrok 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 oh mas Aik ketahuan deh jadinya mas doang ya mas? oke, terima kasih sama mas, nggak cinta kalau ini, mari ya bos siap bosku siap bosku minggu kira dia mau jalan-jalan mau mingguan taunya dia sengaja nyambutin kemari melihat ini asyik, nggak sih nggak asyik ini banyak buat ninja ninja head on ninja head on ninja head on ayo aduan ya mas, terima kasih ya jadi di vlog kali ini ada yang berbeda ya ya bisa kalian lihat dari kokpitnya udah berbeda lalu apalagi ya ya mungkin dari suaranya juga udah berbeda nah karena ih panjang sekali ceritanya guys nanti deh gue ceritain gue mau isi bensin dulu oke sekalian nyobain mesin baru guys anjay nyobain mau isi Pertamax turbo ini merah jadi harus isi yang merah juga Pertamax turbo full? enak iya eh sorry mas iya eh neng atapilo wow gaceng bensinnya gaceng guys bensin jadi gaceng anjay 10 liter gila enggak cepek oke jadi ceritanya berawal dari sini jadi dari situ motor ini jadi motor gue gue tuker sama ini RR 2010 warna merah karena gue ngidam banget RR jadi gue tuker sama RR warna merah dan setelah dituker motornya gue bawa ke Mas Ai karena dari rasa penasaran gue akhirnya gue lakukan pengecekan bongkar mesin sama Mas Ai untuk motor ini karena dari eh dari luar itu dari luar itu 80% bodinya tuh all original enggak ada yang KW-KW makanya gue berani buat nuker Ninja Air gue tahun 2015 sama motor ini btw tukerannya tuh all standard ya or original jadi enggak ada part-part aksesoris yang ikut dan poin ruginya adalah block guys ya seperti kalian lihat tadi di Mas Ai seperti kalian kondisi blocknya tuh wah pokoknya pokoknya wanipri deh main dua tak sempet dibingungkan juga sama Mas Ai dilema karena dengan kondisi yang kayak gitu dengan kondisi yang kayak gitu motor mau diterus dilanjutkan atau ditetap biarkan seperti ya kayak gitu bobrok ya ya cobain mesin pertama kali baru diganti wah berbet parah setelah bongkar-bongkar ya dan ternyata kondisi mesinnya kayak gitu mau nggak mau gua memilih untuk berinvestasi untuk motor ini dalam artian berinvestasi itu ya gua nabung lah jajan banyak untuk motor ini supaya motor ini bagus kembali alias build up gitu loh jadi ya nggak sebenernya nyesel juga tapi ya mau nggak mau harus di jalanin prosesnya karena ini bagian dari proses gitu karena dapat motor bagus tuh nggak seindah yang kalian pikirin guys lo harus merubah ini lo harus merubah itu sesuai dengan sesuai dengan karakter lo lo ngomongnya kayak gimana dan disitulah kita bermain motor seninya kita main motor disitu ya makanya gua mengutusan sama Mas Ai untuk yaudah Mas kita bangun di motor kita bangun di motor mulai dari yang kecil-kecil dulu dari mulai ganti blok ya ganti part-part carburator ganti part super kip segala macem jadi biar kita ngerasain main motor tuh kayak gimana gitu loh reviewnya nanti karena ini masih nyobain mesin baru ya guys ya mesin ini terasa gimana ya ada enteng dan gitu untuk buka kipsnya tuh agak butuh beberapa detik sampai kurang lebih 2 atau 3 detik lah baru dia buka buka bukan dia untuk beberapa detik buat ngebuka dan gitu atasnya tuh gak langsung ngelangsang jadi gua bakal bikin video tentang proyek-proyek apa aja yang mau kerjain di motor ini sama apa ya ya mungkin test bukan test rat sih sebenernya riding riding sama motor ini dan teman-temannya oke terima kasih selamat datang kembali di channel DWPTR apa kabar kalian semua guys, semoga baik-baik saja pokoknya gas kan cuy gue lagi di daerah harapan indah lagi mau riding sama Rijal biasa jadi kita mau main ke tempat Rijal ngopi-ngopi, habis itu nanti gue mau ke bengkelnya Masai nyeting ini lagi karena ini sebenarnya belum 100% beres dan bisa dipakai jalan karena setelan atasnya itu masih berebet banget ketika udah open kip dari RPM 6 sampai RPM 9 itu berebet banget jadi gak bisa langsung langsam jadi dia nahan itu yang bikin kurang enak dipakai jalan tuh gitu ini pertama kali gue nyobain riding lagi sama namanya siapa ya gue belum kasih nama sih sebenarnya karena gue masih fokus banget ke mesinnya sampai bener-bener enak banget dipakai baru kita mulai dandanin ke bagian eksterior bagian-bagian part yang lain pengereman bodi, apalah, underbolt segala macem sekarang sementara kita pakai standaran dulu sampai mesinnya ini bener-bener jadi ya wah gila gila-gila-gila loncat gila-gila-gila loncat mantul banget anjir-gila menahan tenaganya anjir-gila menahan tenaganya anjir-gila menahan tenaganya ah gila-gila-gila-gila wah gila-gila-gila ampun-ampun gak kuat gak kuat ngeri-ngeri ngeri banget asli itu kalau tadi gua kaget kali ya, kaget banget kali ya mungkin gua bakal narik rem cepet kali ya bakal narik rem cepet gitu astagfirullah, astaga itu bahwa saya punya gigi 4 itu kayaknya 4 ke 5 aja, belum habis udah ada yang nongol guys, itu di samping kampret ah gila asli keribat wah gila, gila, andrit tenaganya ga kuat gua eh, dapet lampu merah lagi nih boleh lah asli ya, tenaganya ga kuat gua ga kuat nahannya maksudnya pengen lagi, pengen lagi kalau gua ga kuat nahan, bisa bab lah sih perusahaan ayo aku pur aki-aki ngapain disitu gila umur KPG 4 ya aduh aduh geribat kan gua ngepetran ah gila ah gila tangan gua ngepetran cuy megangin setangnya aduh ga kuat, asli ga kuat, udah udah ya, udah 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 ya, disini aja ya ngebayin tesnya udah disini aja oke, dadah jadi lupa di closing motor di bandai situ biar istirahat asik jangan lupa like, share, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan subscribe ya, sekian dulu videonya semoga besok bisa bikin project lagi ke depannya sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa share, like, subscribe, dan komen pokoknya gas ken cuy bawa pohon 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 cuy